Iya mbak, saya sendiri ada yang bisa dibantu Oh ini dengan Miss Yuni apa bukan? Saya sendiri sayang Oh Kenapa? Aku gak tau Soalnya ini kan temen aku yang Yang ngasih gitu Dulu kan aku ada masalah juga sih Jadi Ada masalah apa sama ya? Iya kan disini kan Dapet majikan gitu ya Majikannya kalah Aku mau notis Tapi aku butuh duit gitu Terus aku ditipu Aduh Jadi aku baru ada waktu ini Lih terus karena Miss Yuni lagi live nih Jangan nyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri Saya tidak mau kalau viral kamu minta take down Lihat kamu masih butuh uang Ya kenapa pulang? Iya aku sih gak Niat pulang Cuma dulu aku disini Ditipu gitu Kenal di Ya di Facebook itu Maksudnya biasa? Maksudnya aku kan Kerja di Tirei Di Tirei 2 tahun Terus? Terus aku sama temen gitu Sama temen Yang namanya Mbak Ati Itu satu 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 majikan Tapi Dia Ngasih tau aku Katanya ini Apa Beli Beli mebel Beli Maksudnya Namanya itulah Bahang Rumah tangga gitu loh Terus Terus kenal di Facebook Terus 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 aku adede Adede Terus itu Apa Minta DP-nya dulu gitu Udah minta DP-nya dulu Soalnya kan bagus itu Hanjamnya Satu paket gitu Satu paket kok Cuma 5.800.000 Terus gitu Terus aku Ngikutin aja Katanya DP-nya dulu Mbak DP-nya dulu Aku udah kasih DP-nya Tau-taunya udah lunas WA-nya di blog Sama WA Sama Facebook Di blog gitu Terus aku ngomong sama temen aku Kok di blog semua gitu Lah Udah gitu Aku langsung Ada masalah sama suami aku Lah Udah Aku sedes banget gitu Jadi Lah udah gitu Aku kenal lagi Di Facebook Fotonya foto polisi Tapi yang nipu aku Bukan polisi Yang di Omnya yang di penjara Mungkin itu ya Aku gak tau sama sekali Lah Aku mau minta tolong sama dia Katanya iya aku polisi Katanya Aku bisa nolong sama Mbak Bila gak ya gitu Terus Dia Ngomong katanya nanti Duit kamu yang 5.800.000 Satu minggu Bisa Apa Bisa kembali sampai 10 juta Gitu Tau-taunya ya Tau-taunya ini sampai Sampai ini Dua tahun Tiga tahun lah Gak kembali juga Dianya Apa Malah kalau disambung Ditelepon itu Minta lagi Minta lagi Aku udah blok lah Males Terus Inti cerita nih Biye Gimau Awal sama ditipu Saat jualan mebel Terus kedua Dikenalin Dikenalin sama temen aku Yang satu majikan itu Yang Asli Banyuwangi Aku Ditipu kok Numpuk-numpuk gitu loh Maksud saya Ditipu kok sampai Dua-tiga kali Iya aku bisa terus Gitu lah Dua kali Dua kali aku di itu Aku gak tau Misya Allah Bagi aku ya Polisi itu Ya polisi asli Tau-taunya Bukan polisi asli Aduh Ngelundas kumbang Iya Aku Maksud saya Kalau ditipu sekali Gak masalah Tipu dua kali Dua kali Terus itu gimana Misalnya Kalau seandainya Aku pulang Langsung Kan masih ada Yang ditipu Banyak Banyak itu Yang kedua kalinya Kalau yang satu kalinya Itu yang Yang aku beli Sebring bed Sama Lemai baju Itu kan cuma Lima juta Lima juta Lapan hatus Tapi yang kedua Banyak itu yang Foto pulisi itu Sampai Lima puluh juta Mis Tapi kan Apa Buktinya masih ada Terus kalau Kalau pulang Bisa ini gak mis Bisa apa Bisa Maksudnya ya bisa Dicari Dimana Supaya Diproses gitu Kan ada bukti Bukti Transfer Buk Saya minta maaf ya Awal mulanya Sampai ditipu Sama orang yang Jualan Ranjang Terus akhirnya Kamu bertengkar Sama suamimu Terus habis itu Masalahnya Aku cahe Sama suami aku Jadi aku sedes Ini gak tau Aku ditipu apa Enggak yang Sebentar 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 Pertama kamu Ditipu oleh Dipan Ranjang tadi Habis itu Kamu stres Bertengkar Sama suami Akhirnya kamu pacaran Sama polisi Aku gak pacaran Sama polisi Cuman Soalnya aku udah Ditipu yang 5.800.000 itu Jadi aku kenal Aku gak Masalah cinta Gak masalah Aku Senang sama dia Aku mau Nolok Aku mau Minta tolong Gitu Tapi masa Sampai 50 juta Alasannya apa Sampai 50 juta Dan kalau Kayak Kayak dihipnotis Gitu Soalnya apa Bilangnya aku sakit Ibu ku sakit Katanya ibu aku Katanya dioperasi Katanya butuh duit 3 juta Lah Terus Katanya ini lagi Katanya aku sakit Lah Pokoknya Pokoknya Ada Aja Gitu Terus Katanya tapi aku sakit Katanya anak aku sakit Bilangnya kayak gitu Katanya dia Itu apa Aku Percaya aja Dia pulisi Gitu Soalnya apa Kalau aku telepon itu Berisik banget Katanya kamu lagi dimana Aku lagi di Ya di tempat Dinas gitu Aku Aku gak Tidak Tidak Ada di penjara Lama-lama Aku tahu Oh ini Udah Udah Sekian Sekian Juta Kalau dia Minta Satu juta Dua juta Aku Aku kasih Gitu Maksudnya Dia Sampai nangis-nangis Sampai mohon-mohon Kasih dong Katanya pinjem dulu Katanya nanti aku kasih sama kamu Gitu Bilangnya kayak gitu Sampai numpuk-numpuk Terus dia mau Ngembalikan duit Sama aku Tapi Translernya itu Pokoknya Gak sama kayak yang aslinya Gitu loh Pokoknya aku udah pengalaman Selama Selama satu tahun itu Aku gak tahu ya Jadi satu tahun itu Lima puluh juta buat dia Bu Lanjutnya kan kerja Nge-se-se Jepat-jepat itu Dikasihkan dia Iya Terus samain mau ngusut apa Bu sekarang Ya aku maunya Nanti kalau pulang Aku Mau Gimana ya Aku Bisa Cahidi ya Enggak ya Ya bisa Samain laporkan Polisi Polisi asli Tapi ojo Polisi-polisinya Nge-bu Enggak Insya Allah Abang aku kan Juga ada kenal Ya ada kenal teman Polisi juga Nanti kalau Kalau ngomong Minta bantuan Sama polisi Itu Tanpa duit Apa Harus ada duitnya Mis Aku gak ngerti mbak Saya bukan polisi Setahu saya Kalau melaporkan Ya gak usah bayar Polisi Indonesia kan Gak perlu bayar Bener gak Yang penting Yang penting Ada bukti Itu Apa Transparen gitu Betul Jadi Yang penting Kamu ngasih Polisi-polisi Yang beneran Kok polisi Tidur Enggak Nanti aku Kalau Insya Allah Kalau aku pulang Langsung Pasti aku Ngomong sama Abang aku Eh Tau-taunya Di Facebook Juga Ada yang Di Arab Saudi Miss 80 juta Juga Gak sama Kayak aku Itu namanya Dobi Satu Satu orang Itu Aku juga Gak tahu Kok Nanti aku Kasih tahu Sama Miss Kalau aku Kalau aku Ada waktu Gitu lah Yang dia Di Arab Saudi Itu Apa Polisinya Itu ya Ganteng Gitu Ganteng Ganteng Gitu Tau-taunya Kok yang di Arab Saudi Sampai 80 juta Aduh Ini Bukannya Aku doang Malah ada lagi Temannya Ya Allah Aduh Gak jelas Sama ini Gitu Gak pernah Ngeliat konten Saya Bengok Itu tabu Sama sindikat Sindikat Itu bu Ya aku Aku sih Ada liat Youtube Miss Ada Facebook Ada TikTok Gitu ya Tapi Aku Emang Kerjanya 24 jam Soalnya Ada neneknya Disini Dari Talu Datang Kesini Aku Sama Filipin Kan Terus Pokoknya Sibuk Banget Gak Makan Aja Kalau Gak Beli Sendiri Aku Ya Allah Pokoknya Udah Pingsan Kayaknya Makan Siang Makan Pagi Kayak Makan Malam Makan Siang Aja Jam Dua Lebih Coba Makanya Kalau Aku Sama Filipin Enggak Betul Betul Aduh Makan Dululah Aku Ngomong Sama Filipin Terus Semen Kapan pulang Indonesia Bu Semen Pulang Indonesia Kapan Aku Habisnya Tahun Depan Bulan Tiga Insyaallah Aku Mau Cuti Dulu Cuti Dulu Terus Aku Mau cari Majikan Lagi Soalnya Aku Nasibnya Juga Empat Kali Terbohongi Enggak Empat Kali Gagal Satu Majikan Kedua Maksudnya Lagi Pertama Aku Sama Filipin Terus 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 Keduanya Sama Indro Silacap Terus Aku Di Interminit Soalnya Apa Kan Yang Yang Temen Aku Ngadu Ngadu Gitu Katanya Ini Ini Itu Ini Itu Tahu Tahunya Aku Udah Di Interminit Satu Tahun Satu Tahun Gitu Terus Ini Finish Yang Ini Finish Enggak Yang Ketiga Aku Finish Dua Tahun Yang Ini Aku Sudah Satu Tahun Empat Tukul Delapan Insya Allah Aku Kuat Kuatin Padahal Majikannya Galak Panget Kalau Salah Sedikit Aja Nyuci Nyuci Enggak Besi Pokoknya Ngelap Ngelap Ini Itu Disentak Sempak Filipina Itu Suka Mangis Pokoknya Tapi kan Bu Tapi kan Wajar Ibu Sudah terhibur Sama laki-laki Ganteng Selama Satu Tahun Tapi Tapi Aku Enggak Begitu Ini Si Mis Iya Tapi Kenapa 50 Juta Tapi Kenapa 50 Juta Bu Aku Tuga Enggak Tau Enggak Tau Soalnya Aku Stres Masalah Suami Aku Juga Utang Bank Di Di Rumah Jadi Aku Disini Sudah Tidak Peduli Aku Carihnya Aja Dari Sini Mis Ngerti Tapi kan Bukan 50 Juta Ibu Iya Ya Lebih lah Suami Aku aja Lebih kok Ada 60 Jangan Bandingkan Dengan Suamimu Bener Gak Gak Tau Mas Iya Dedel Duel Sekarang Lebih Jengkel Mana Uangnya Habis Pokoknya Semuanya Dua-duanya Dua-duanya Untung Gak Tamu Sama Buk Gak Apa-apalah Aku Taunya Aku sabar Mudah-mudahan Ke Jepannya Aku Bisa Dapat Yang Lebih Baik Lames Siap 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 Ya Bantu Doa Minggu Lek Lipur Dateng Ke Tempat Saya Main Di Kuntong 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 Sms Alam Mana Ya Terima kasih Bapak Maaf Bapak Makasih Makasih Demongi kok Oh ganteng Janis Tiap hari Saya buat konten Yang ini ya Mbak Saya rasa Saya sudah Setiap saat Setiap waktu Sudah buat konten Tentang Cowok ganteng Cowok ganteng Tapi Kayaknya Tidak diindahkan Halo Halo Miss Miss You Nih Halo Sem Lek